Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel Fram TV yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini saat-saat detik-detik dimana Um Romi yang akan diketahui atas kejahatannya tentunya oleh Julian dan juga Safira sehingga ya guys dimana Tante Wulan sempat saat ini pun ikut menyaksikan atas dimana Um Romi yang sepertinya telah melakukan kesalahan ya guys dan sangat-sangat mempermalukan tentunya Tante Wulan saat ini yang dimana tentunya anak buah Um Romi dari gagalan dan kegagalan tentunya atas perbuatan anak buahnya yang jelas-jelas tidak bisa menjalankan sepenuhnya perintah Um Romi sehingga tentunya dimana Mamah Gina sempat tentunya mengetahui tentang orang tersebut ini ya guys dan apalagi dimana saat ini Julian akan mencoba untuk menangkap anak buah Um Romi yang sempat saat itu menukarkan tentang hasil laboratorium um tentunya ia guys dan disini dimana Julian pun sempat menahan orang tersebut bahkan ia guys bukan hanya itu justru disini Julian sempat merampas kembali yang dibawa oleh anak buah Um Romi bahkan disini di mana Julian akan membuka kedok orang tersebut yang tidak lain adalah suruhan Um Romi dan sudah dipastikan disini Julian akan membawa orang tersebut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ya guys dan sudah dipastikan disini anak buahnya tentunya akan jujur dan membuka kedok tentunya Um Romi yang telah memerintahkan dirinya ya guys dan sudah dipastikan disini Um Romi akan diketahui tentang kesalahan dan rencana jahatnya saat ini guys apalagi mengingat dimana Yuda yang sepertinya saat ini sedang bertarung dengan anak buah Um Romi ya guys wajar saja tentunya disini Yuda mengetahui rahasia-rahasia Um Romi bersama Daninya dan sudah dipastikan Um Romi tidak mau tentunya Yuda untuk melangkah lebih jauh ya guys mengetahui rahasia Um Romi sehingga anak buahnya pun sempat tentunya menahan Yuda saat ini yang akan membukakan tentunya rahasia-rahasia Um Romi yang yang nampaknya sangat reweh ini ya guys meskipun disini dimana Sisi yang mencoba untuk menyelamatkan Yuda dan sudah dipastikan ya guys dimana kali ini Um Romi tidak berkutik dengan posisinya ya guys oke guys sebelum saya lanjutkan pembahasan ini ya guys yang nampak seru dan nampak tegang mudah-mudahan bisa menghibur para emak-emak sejagat raya dan tentunya bisa bersabar ya guys untuk kelanjutannya di adegan-adegan selanjutnya namun jangan lupa tekan tombol like subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita ya guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu saat itu ya guys dimana Julian yang sempat menahan anak buah Um Romi bahkan sempat mengambil kembali tentang hasil laboratorium tersebut yang menghasilkan tentunya kebenaran yang akan terjadi sehingga disini ya guys anak buah Um Romi pun nampaknya tidak berdaya apalagi Julian mengancam akan membawa dan menyeretnya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ya guys sementara anak buah Um Romi sepertinya kali ini ia tidak berdaya dan tentunya disini demi meminta maaf terhadap Julian ia rela tentunya membongkar siapakah yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu sudah dipastikan ya guys karena disini ia tidak mau tentunya akan mendekam di penjara sementara Um Romi tentunya berlenggang-lenggang di luar sana nah sepertinya terjadilah disini Um Romi yang merasa tentunya dirinya sangat terancam dengan posisinya ya guys sudah jelas disini Um Romi sepertinya tidak bisa mengelak lagi tentang kejahatan-kejahatannya ya mudah-mudahan saja disini ya guys sesuai dengan kita harapkan Julian bisa membawa Um Romi ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatannya apalagi mengingat ya guys tentang kejahatan yang sangat berat telah menghilangkan tentunya kedua orang tua Safira yang selama ini menjadi misteri bagi Safira sehingga dimana Safira saat ini nampaknya tidak aman selagi Um Romi belum di penjara ya ya mudah-mudahan permasalahan ini agar cepat tuntas ya guys agar Julian dan juga Safira dapat menemukan titik terang tentunya untuk kebahagiaan mereka saat ini guys Oke guys sepertinya pembahasan ini sampai disini dulu ya guys dan tentunya tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati